Baik pemandangan atau makanan, kalau sudah terlihat cantik, pasti jauh lebih menarik. Kayak kue yang satu ini, Femmes, Rainbow Millie Craps. Atau biar gampang sebut aja deh, Craps Pelangi. Kalau biasanya Craps punya tekstur renyak, kudapan yang satu ini justru lembut, Femmes. Ditumpuk sebanyak ini jadi makin mantep dan menikmatinya. Untuk membuatnya, siapkan dua bahan. Bahan untuk kue dan bahan untuk krim. Semuanya nggak susah kok, alias gampang didapat. Pertama-tama susu, gula pasir, butter cair, dan telur ayam harus dikocok sekitar 5 menit, Femmes. Kalau sudah, tepung terigu dan maizena bisa menyusul ke dalam mixer. Kalau sudah mengental, bisa disaring biar nggak ada yang menggumpal. Sip lah, tinggal bagi adonan dan beri warna sesuai dengan selera. Cantik deh pastinya. Untuk membuat kulit Craps, nggak perlu adonan yang terlalu banyak alias tebal. Tipis-tipis aja, Femmes, supaya teksturnya lebih bagus. Walaupun tampil kekinian, ternyata Craps sudah lahir sejak ribuan tahun yang lalu. Sajian ini dikenal sebagai kue dadar yang dimasak di atas wajan datar. Kata Craps diambil dari kosa kata Perancis yang artinya meringkuk. Karena rasanya yang manis, biasanya warga Eropa sana menjadikan kue ini sebagai dessert atau menu penutup. Di negara asalnya sana, hidangan ini menjadi kue tradisional yang biasa disajikan untuk tamu penting ke negaraan. Wah, keren ya, Femmes. Kuenya udah jadi, sekarang tinggal bikin krimnya aja nih. Komposisinya terdiri dari krim keju, gula halus, dan madu. Jangan lupa, tambahkan juga krim kocoknya. Membuat Craps pelangi emang butuh kesabaran. Satu persatu lembaran kue yang disusun harus diberi lapisan krim. Kalau sudah jadi, hasilnya bikin jatuh cinta. Duh, jadi naksir nih. Yang cantik ini udah ada yang punya belum sih? Heh, heh, heh.